Pemirsa PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan majalaya berkontribusi atas tercapainya rekor muri pengecasan kendaraan listrik terbanyak di satu lokasi yang diselenggarakan komunikas WV Soreang Kabupaten Bandung Sabtu Sore. PLN mengendirikan pasokan listrik termasuk suplai EV charging yang dipergunakan oleh 120 kendaraan mobil listrik. PT PLN unit induk distribusi atau UID Jawa Barat melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Majalaya berkontribusi atas tercapainya rekor dunia muri pengecasan kendaraan listrik terbanyak di satu lokasi yang diselenggarakan Komunitas Mobil Listrik atau WV di Soreang Kabupaten Bandung Sabtu Sore 13 Juli 2024. Dalam gelaran ini PLN menyediakan pasokan listrik yang andal selama rekor dunia muri berlangsung termasuk penyediaan suplai EV charging yang dipergunakan oleh 120 kendaraan mobil listrik. Manajer PLN UP3 Majalaya Hafazah menegaskan kontribusi PLN dalam pemecahan rekor dunia muri ini sejalan dengan komitmen PLN mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Kelihatan ini seperti apa nih Pak? Baik, hari ini yang ini dari PLN ketika majalaya khususnya menyiapkan ya charging khusus untuk kendaraan listrik dimana hari ini sebanyak ada 120 kendaraan listrik dan kami juga menyiagakan ya semangat ada lebih dari 20 kendaraan listrik. Rekor muri pengecasan kendaraan listrik terbanyak ini menandakan kesiapan PLN dalam menyediakan fasilitas kepada para pengguna kendaraan listrik. Pihak PLN pun memastikan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang mudah diakses oleh masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV